Halo guys, selamat datang di REBARTA Oke Kak Pini, kita mau bahas film yang lagi bumi banget ini ya Dia keren banget, udah nebus sampai penonton Terima kasih Produsernya siapa sih? Pak Manoj Kunch ya Selamat datang Selamat datang Selamat datang Oke, jadi tuh ini film, film horor ya guys ya Film horor yang menceritakan tentang dunia pesantetan Bisa banget, yaki tuh kalo emang nih ya, kalo emang udah gak disukain orang Kalem aja, serem tuh orang-orang orang yang udah suka Itu bisa sampe nganetek itu tuh kayak Jauh Ganti ya, hati-hati sama orang jauh tuh hati-hati kayak gue Jauh-jauh Iya mbak aja ya, jauh-jauh Iya April Iya mbak, salam kenal, sayang Salam kenal, sayang besok Oke lanjut aja kali ya Kalian pasti tau dong film ini tuh lagi ini banget kan Lagi apa, viral banget ya dimana-mana Udah banyak nih cuplikan-cuplikan yang di bioskop diambil tuh dari orang-orang tuh Padahal gak boleh ya guys ya Ya kita udah nonton kan Nek Kita udah nonton Dan waktu itu kita nonton di malam Jumat Coba Biasa aja sih Karena 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 ya ada waktunya aja kan Hahahaha Iya pas banget cuplah Pas itu juga tuh liwon Gak anjay gue lagi Gue apa ya Gue gak tau Gue gak tau Saya lagi Gak anjay Apalagi lo Gak pesik Dia nih Kok lo nonton Saran jangan nonton sama orang Atau orang yang suka Gimana Lu bayangin aja Lu bayangin aja Nonton samping sama dia nih Nonton Ngecengkrono kuat Baco Demi Allah Ampe bengkak tangan Biasa aja Lu ngajak pegangan ya Kan gue pegangan Gak anjay Gak anjay Gue pegangan ya Gue tau Gue tau Gue tau Lu mau hidup semati Ya kita kan best time Caran Ya Udah Udah Lanjut Lanjut Sebelum ini kita nonton trailer-nya dulu gak sih Gue agak lupa tau Boleh Kita nonton trailer-nya Kita nonton trailer dari Film 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 Ah itu yang Keluarganya seri itu ya Dia serinya mau ngamer nih Padahal dia punya kirasan gak enak guys Tuh Tadi ditolongin sama Mbak siapa itu namanya Siap Kerja Aku Ikarso nih Bu kira Karso kan Kayak nama-nama cowo ya Ternyata kok Iya Banyak Banyak Gak tau Dia pake jari-jari-jari Berapa sih Bisa Instruci Ayo Si Erna Madini Dini tuh gak pilih Alumni guys Dia Engga Dia kan alumni suruh 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 Alumni Lo kata sekolah Alumni Dia udah Udah tau tuh Keluargaan Mojo gimana Empat hari Baksudnya Sambat Woli Woli Apa dah Mulai Mulai Jep Pada terdela-delaan lu Kau ada jujir aja deh Kenapa gak tau gue gue Gak ada yang kenal Gak ada yang kenal Apa Apakah Kalau Tidak 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 Siapa coba Mungkin kadangin gue ya Berkadewet dan ini tuh katanya kusah mata kita bahas ya kita liat dulu di trailer dari trailernya aja tuh udah dapet ya ini nya kaget oh iya tuh sebelum kita lanjutin kalo misalkan kalian mau eh kalo misalkan kalian ga terlalu suka di spoiler atau ga suka di review film segala macem itu kalian boleh makan sendiri gajah jadi kita kalau cerita ulang aja gitu ini menurut kita aja jadi setuju ga setuju selera masing-masing ya terus lu apa sih yang lu suka dari film itu waktu lu menonton? waktu yang ga suka itu dari awal dari si Della ya karena dia kan dia pemeran utama ga siapa? pemeran utama itu si Sri Sri sih kayaknya soalnya ga banyak yang kuncinya itu di Sri ga? si Della itu pemeran kedua tiga dia sepatnya itu dia sepatnya itu gak sepatnya aja cuma si ibu ya maksudnya kan yang berperan jadi makhluk gue gitu itu semarturi ada tuh pemain namanya semarturi itu dia kayang kayak kayang mas iya kaya iya kaya iya kaya apa yang lu suka di film itu? gue tuh suka si Della karena dia tuh feel untuk acting jadi yang kesurupan yang kesurupan? yang merangin merangin jadi merangin jadi bisa jadi anak kecil ga anak kecil juga si Herman kayak gadis lah si gadis ya seakan dia kesurupan lah maksudnya ini lu suka dari segi aktornya yang berarti ya? iya dia tuh feelnya dapet banget dan gue tuh ga suka banget sama si Sri gak suka sama Sri kenapa? gak suka sama Sri gak suka sama Sri eh gak suka sama Sri ah maka dia tuh kepoan banget kepoan yang paling pintar loh kayak yang pake nawar terus kayak ada pijak gelas berjam dan kalian tau aja ada lukisan dua muka bayi bayinya bayi satu nih tapi mukanya tuh sama-sama ada dua jadi tuh kita gak tau tuh apa maksudnya karena disini belum diceritain di filmnya kalo gue ya yang gue suka dari filmnya ini tempatnya sih menumpuk banget di tengah-tengah pertanyaan di tengah-tengah pertanyaan iya ternyata emang gue kira itu itu tuh pembantunya itu tuh rumah keluarga sakit atmoju ah iya gue kira dirumahnya tapi ternyata buat gurusin si cucunya di iya tempat siapa yang bisa nebak tuh gendel gue kaget baco dong ya Allah kayak ternyata kerjanya disini dan ninek gitu bagus sih gue kata pulang pergi kayak anak kekolahan iya di gubuk di gubuk yang disini ngurusin orang yang lagi setengah mati dimasukin setengah mati anjir gue gak suka ini sih di serinya juga dia kurang cocok sih buat jadi anak desa dia terlalu dia masih kebule-bulean ya kalo kita ngomong masih kayak ke gimana ya kurang desa banget terus kan kebulean ini gak sih guys lu tau Putri Marino itu kan dia wajib 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 desa ya bagus tuh belakil ini itu bagus iya bisa deh iya oh iya gimana lah kisah nyata iya gue denger-dengar gue baca ya itu tuh kisah nyata di jawa sebur di 2003 ya jadi itu guys ternyata itu kisah nyata gue baru tau banyak disini bisa kita tau kisah nyata berarti itu orang entah sejahat itu yang nyantet atau dianya emang terlalu ngeselin sampe ada yang mau nyantet ya alhamdulillah hidupnya masih hilang jadi dia itu di dunia persantetan itu dunia persantetan itu kan itu sama orang jawa ya kenapa sih orang jawa mistis banget gitu kan ya gak tau ya ada jawa dulu kayak gitu gue juga gak tau terkenal dan gue bisa ke teman awal ya jawa gue main iya gimana jawa belas terang bekasih bekasih jawa jawa ini jawa tengah bekasih jawa apa sunda bekasih jawa barat sunda jawa gak tau jadi tuh filmnya awal-awal itu si seri seri ini si Mika Tambayong kan dia meranin jadi seri bagus sih actingnya tapi kayak kurang cocok aja sih kayak menurut gue ya dia meranin jadi seri yang hidup bersama ayahnya doang saya di satu rumah rumahnya juga itu depannya sawah belakangan kebun kan ada ibunya apa sih ibunya dan gak ada iya terus yang gue lihat jadi tuh bapaknya itu sakit iya dia ikut orang dia ikut warung dia ikut orang wajah iya iya makanya itu yang ibu-ibunya yang abunya warung itu nawarin sih iya kerjanya sih ngulai katanya mana ya maksudnya kerjanya yang lebih bagus lagi yang gak jadi gede kan karena dia juga lagi nguntungin buat biaya pengobatan ayahnya kan terus serinya kan agak bimbang ya masa iya sih kerja kayak gini doang gaji 10 juta pada zaman itu kan banyak banget guys iya jadi seri itu rada bingung ya kalo gue jadi seri ya gua kerja kerja pasti ngincer gaji karena emang gua lagi butuh nih ya kan emang sih kudu ikhlas ikhlas oke ikhlas tapi kan yang kedua tujuannya gaji ya kan gaji seh kita kerja eh ternyata kerjanya seperti itu kan dia juga gak tau ya tapi dia udah merasa hal-hal yang jangka menurut gue yang gue liat di video perjuannya kayak gini dia juga ngerasa kok ini setiap hari dia nyari nyari pegawai nyari ke apa orang baru gitu buat kerja ART keluarga situ keluarga itu namanya keluarga Mojo dia itu keluarga yang terkenal karena sayang makan gajinya gede iya tapi dia juga bingung ya dan kan uang itu tuh dan uang itu tuh enggak cuma uang uangnya itu tuh ada adunnya api iya di akhir-akhirnya tuh kata supirnya gitu nah itu si seri pinternya dia tuh kaga ngambil uang itu gitu ya waktu dia ke keluarga Mojo dia kan penasaran ya dia ikut ngantri tapi janggal deh kok orang-orang yang pada lulusan yang lebih baik lah daripada mendidikkan SMA SMK gitu kok gak keterima lagi sedangkan si seri ini kan juga yang biasa kan lulusan SMA mungkin ya gitu dia udah minder dulu nih jadi dia pulang itu juga keadaannya hujan kan dia pulang eh ketabrok sama supirnya atno do ternyata itu kayaknya skenario nya dia sih soalnya keluarga situ dia nyarinya orang yang lahir di Jumat Kliwon karena itu sebagian dari kalau menurut gue sebagian dari ritual Sarketan itu anak Kliwon anak Kliwon iya ritual itulah yang buat dia ini berladi lah dia ditemui anak Mbak Karso Mbak Karso inilah keluar pemimpin di keluarga atmojo hmm nah ternyata lah Mbak Karso sederet gokiat cowok lho kok tewek dengan tempe anjir gak tempe anjir gimana ceritanya luka yang kita lihat pertama kan disini gue yang ngeliat luka di daerah baru ya kalau kalian yang udah nonton atau yang belum ya gue kan ada sedikit fobia gitu ya kalau misalkan kalian liat nih luka di apa yang namanya ini kunda iya terus itu ih gelip banget nih ngeliatin itu kayak luka luka hidup luka hidup ada kan lukanya hidup jadi hidupnya mulut iya itu dia ditanggil terus ditanyakan kamu gak kerja disini dengan alasan mau dinamakan keluarga sebagai dari keluarga dia juga kan gitu ya dia kerja buat bapaknya kan iya dia oh aja nih tapi kayak gue batin sih gue ngerasa kayak udah digunain ya dia pasti gitu karena dia merasa kayak udah kejebak gitu lah kabur juga udah gak bisa co dan ternyata dikasih mantra tuh dipingsan karena karena dia udah masuk kesitu jadinya secara tidak langsung ada perjadian sama berkacau perjadian harus kerja disitu dia jadinya iya sama-sama jadi dia nolongin keluarga mbak kan gimana jadi kayak pimpinannya pimpinannya gitu menyelamatin keluarga dia dia menyelamatin keluarga dia juga kan jadi dia iayain salibantu tapi pas dia pulang bapaknya tuh emang udah punya pilihan gak enak tuh gak usah katanya tapi dianya juga dia nolong nah setelah itu dia mimpi mimpi bapaknya jadi senglar turi yang siap oh katanya apa dah waktu lagi tiga sri sri opo iki iya kata dia sri sri opo iki sri pas dibuka kuyang kuyang kuyangnya bapak yang kesian banget dan ternyata miyupi tapi tetap hilangin tapi sri itu mimpinya aneh-aneh tapi dan aneh mimpi itu tuh kayak kayak ternyata itu pertanda gitu loh waktu pas udah mulai kerja kan ini mimpi dua kali ya iya dia lanjut dijemput sama si supirat moju namanya pak sugi yang merang yang diperang sugi yang diperang sugi yang diperang sugi yang diperang ga usah sang ide deh sama sugi doang disitunya sugi diperangin sama rio dewanto gitu dan ikut itu perjalanan jauh bang eh gak sebelumnya dia punya tanda ya disini ini itu saran tuh kalo dia mau bikin tato ya taruh-taruh sini tuh lu dikira sini lu gak hanya sama gambarnya 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 oval bagus lagi oval terus kayak ada hitri ya entar lihat sendirinya gitu ya sama mungkin jalan sini gila 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 gak ngapi tidak dia dibawa sama supiannya disitu di dalam tuh udah ada temennya gue namanya perna sama dini si arna ini barengannya dia jadi bahkan anak baru juga anjay anak baru gini dia udah suhu disitu mukanya tuh murung biasa aja anjir murung kayak takut gitu iya gimana dia yang tekanan batin disitu udah kerjibak sama si atmojo bahkan sok di bawah dan ya di jalan dia ini kayak si serinya tuh kayak ngerasa jaga kok jauh banget perasaan waktu dia ngelamar itu gak yang jauh-jauh banget kan dia pakai sepede aja bisa ya kan dikira dia di rumahnya yang kemarin iya makanya malah kita mikirnya ya bersih-bersih ngaku waktu ngapain sih ya udah mestiin rumah eh eh kok dibawain gubuk dibawain ke gubuk udah kayak Soekarno biculik ternyata dengkuk udah lu ih gua tau dia mau belajar PKN pasien lu lu belajar PKN? belajar lah IPS belajar lah belajar lah kakek lu bahasa Sunda boleh deh belajar bahasa Sunda belajar SD kan gua bilang SD SD lu gimana? di sini oh di sini gua kata SD nya di kerawang hahahha kok di kerawang nih? hahahha 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 nah udah nih dibawa ke gubuk tuh berdua berdua heran kok dibawanya ke gubuk gitu tapi si Erna nya itu emang kaya kiatan di campelin jadi eee orang yang biasa aja blue on ya yang yaya aja dia biasa aja nah udah sampe dia di gua siapa ditemuin sama juru kuncinya siapa yang namanya? tuh bapaknya siapa? yang itu bapak-bapak itu oh iya pisang siang eh kok siang pisang pak pisang dia ngasih tau tuh kerjanya apa aja disitu secara dini dia udah tau ya jadi kayak kayaknya pak pisang doang jadi din tolong din din urdin 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 ya budu hehehehe sampe situ diajarin gini kamul tuh disini kerjanya memandukan ya dia umumnya pasalnya membasu membandikan iya membandikan basu ini dikasih kain bikin si sengatur sengatur iya buat nangit senang pas dibuka dia takut kan Sri sama si Erna karena bau bangke nah namanya orang setengah mati nah istrinya ini langsung balik ini gak terima maksudnya gua mau kerja kayak gini kerja apaan ini diok 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 luar buruk dan jangan gak ada yang belum ada yang tau kalo tak kata tuh dipagerin secara gaib ternyata ada ini payung yang apa tuh namanya payung keratung ya kerajaan gitu kayak payung-kerajaan payung mayat itu kayak payung-payung yang berdua gitu loh orang yang hijau kayak payungnya ini yang diwaktu dulu loh ternyata itu buat pagerannya ternyata para si pekerja dan si dewa dan ternyata ya itu kerjanya namanya basu sedo 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 gak lucu apa misalnya itu dikasih tau talah caranya talah caranya itu basu dibeli di sini tapi ada instruksi dari mbak kan so di karset terimakasih telah membantu kayak gitu suaranya sama datang mojo iya abis itu udah nih tamu satu hari mulus dua hari itu si bagian Sri dia tuh kayak percaya banget iya itu apa mbak instruksinya salah memang kan dia buka buka klininya karena diajak ngobrol iya diajak ngobrol si dewa mbak tolong tolong eh gimana mbak mbak aku ngoro wajah yang ngurusin aku ngurusin aku mungkin dia ngerasanya kayak ini si dewa beneran dia percayanya itu dia beneran diajak ngomong dibuka dong kainnya curhat lagi dia dibuka mbak saya mau ngeliat muka yang murusin murusin dan bedonya hahaha dia ngomong di lilin itu samperin tuh muka dia sadar gak sih kalo itu tuh lagi kerasukan gitu kan kita ngomong tuh gitu tolong 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 eh eh ha kesal orang beda orang beda dia lah si si gimana sih ngelaki di samperin abis itu abis itu smartphone udah dimuncul gue gitu gitu terus masuk deh si si siapa Dini eh iya Mbak Dini yang masuk terus diselesain eh iya pokoknya diselesain kan diterus diterusin diselesain domingin ya sama Dini si Serinya kayak mau ngejelasin iya Mbak aku tuh liatin si Dela gini gini tapi si Didi nya kayaknya yang Gini itu gak ngerima apapun ngomongan-ngomongan jangga dari si Seri tapi dia tuh kayak dia mah gak tau dia mah gak tau jadi kayak yaudah bodoh amat banget aku gak cek dia kayak bodoh amat banget kalo misalkan sering ngungkapin apa itu dia lah kayak gak terima ini karena dia gak tau ya jadi ya ya orang mah atur atur ngejelasin pelan-pelan ke orang anak bagus ya tuh habis itu udah nih di hari ke-2 ini pas hari ke-3 nya itu si Erma ya itu ada kendala di kompak airnya kompak airnya itu serap kompak airnya serap kompak airnya serap waktunya udah mau eh apa nilap ya nilap ya sudah mau terbenam oh iya waktunya itu matahari dia waktunya kalau kalau mau ngebasu itu sebelum terbenamnya matahari nah waktu 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 itu udah mau terbenam mataharinya itu jadinya tuh terser terus juga embernya itu bocor coba gini tiba-tiba enggak gitu tegang banget itu embernya bocor itunya mati kasetnya rusak dan disitu ada kejadian si Dela menyebabnya dia menyalahkan karena Erna buka buka pintu cahaya dia enggak terima terus ditolong sama Tisam 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 nah terus udah dikenangin si Dila nya sama Tisam oh engga itu disiram sama ini dia labur dia sama seri disiram sama sama kebang-kebangannya tuh masuk luah dan setelah itu ya dia mimpi-mimpi di kebun di kebun tebu mimpi bangun dari liang lapan kayak gede banget itu dia kayak sedengar ada gubuk di kebun tebu itu ada gubuk dia denger suara dela tapi setiap dia mau kayak ngelangetin suara itu dari belakang ada sosok laki-laki hitam-hitam kayak mau ngebotuk nih mana jalannya cepet bed larinya kalau film toilet lari langsung gebrek nah setiap itu ada kejanggalan ada pertama di bingi pertama ini ya apa tuh rumput rumput ada kayak bangun-bangun dibangun semua ada rumput terus juga kayak kotor semua tuh badan iya mimpi yang kedua rambutnya lah kalau mimpi dia curhat kan iya iya curhat lagi tuh sama erang ini pas harapan aku tuh disini kerja udah sehari lagi iya kayak ada kerjanya gitu-gitu lah gini tuh pasti gak percaya kan si anak kayak si anak tuh netral banget disitu emang itu baru taunya gini ya si Dini emang edi ini enang netral banget di awal-awal waktu terus habis itu di mimpi kedua itu yang dia mimpi juga kayak gitu tapi kejanggalannya rambutnya yang dia lontok banyak nah bercerita lagi ini sama Dini ya tetep aja tuh gak ada yang terima udah ya udah sih udah ke seribu hari ya iya nah seribu hari ini pas hari terakhir dia mau ngelaksanain lagi kan mbak susedonya delanya gak ada si misri kaget pintunya kuncinya kebuka pas dibuka pelan-pelan delanya gak ada jendelanya anu ya jendelanya jendelanya sebeganya sih apa udah nyangkut nyangkut nyangkutnya mereka kayak panik kan si Erna panik gimana ini nanti kita mati aku gak mau mati sekarang karena kayak gitu si istri kayak yang panik ya dia mikirin gimana caranya kayak mikirin aduh gimana ini mau nyarinya gimana dia baru teringet nih ada gerbang gerbang aja pintu aja itu ada payung-payung itu dia tau kan ini dia tuh buat menangkal yang disitu sama si Dilla dan keinget tuh kan ada tiga ya ada tiga payungnya ada tiga payung buat maghribnya tiga lah terus itu di picar seri nyari nah waktu awal si Dini ya Dini tuh lagi nancepin hangat andruk ya lagi nancepin eh dia tiba-tiba di belakang enggak iya enggak tiba-tiba dia di belakang di ini oh gak kayak ditabuk gitu ditabuk gitu ditabuk gitu gak sih dipucut gitu di sini ya tapi pakai tangan kita pakai tangan mungkin jari koko BATU BATU serot gitu enggak dia di cepat gitu serot pingsan ya yang kedua si seri ya nah pas di seri dia lihat di kan ya tuh tempatnya di ke bawah ya kayak jurang gitu kan payungnya dia masih oh iya gak sih kutu dia mau balik lagi eh ke pleset ke ginding lah sampai ke payungnya pas dia lagi mastiin tiba-tiba dia pahingnya iya dipukul ternyata itu Erna nah dia kakira dong Erna kok kamu ngapain malah dia nyambut payungnya kan saya bilang dong kok malah dicabut kenapa kenapa seharusnya kan seharusnya kita nancepin iya dan ternyata si Erna ngomong yang jahat itu keluarga Atmojo nah disitu jadi perkaraan keluarga Atmojo seperti apa yang sebenarnya iya dia kok malah mau lepasin semua payung-payungnya terus mau ngelakain si seri dia bilang kalian semua harus mati gitu dan semua harus ngelakala dan dia gelut 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 beranteng gini-ginilah pokoknya sama si seri tapi si seri kena emang kepancing juga keburu dia si Erna karena seri itu tujuannya menjaga iya menjaga dan ternyata yang dipindah galan-janggalan yang ember bocor terus kembang berantakan kaset rusak itu perbuangan Erna karena dia kayak mau mau bela iya mau nge-bela keluarga Atmojo ketika keluarga Atmo itu yang salah gitu katanya Mbah Kaso yang penjahat gak gitu belum tau nih apa ini lanjutannya jadi itu udah nih si Erna ninggal terus udah mau pulang kan si seri kayak kayak udah berduit banget dia mau pulang mau pulang udah terima ya dia gak terima dia waktu mau pulang terus keluar ada si Kaso dateng iya 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 kalau bujuk si seri biar tetep bantuin sampai tuntas banget gitu kan itu masih belum tuntas ya terus si seri gak mau pas dia keluar kamar kan lihat si dasarnya si Erna dia kayak nyesel aku udah membunuh Erna aku udah membunuh Erna dia gak enak hati gitu ya iya udah membunuh Erna nah habis itu si seri tetep keluar kan tapi dibujuk ya sama gak kakso iya dibujuk kayak kamu tuh kan tolonglah selamatin kuat kampung kamu tuh yang punya apa namanya kayak kayak apa ya kayak jiwa dia ngomongnya jiwa kat mojo kamu yang punya tanda iya dia tuh kayak udah bau darah mojonya gitu gitu kayak hahaha dia yang punya kelebihan dari yang lainnya gitu dia yang nyampein di mimpi yang itu kayak ternyata itu alam alam loik alam kedua alam di dunia santetnya si Seng Arturi itu di santetnya siapa? Dela si bakasinya kayak mau nool ayo bantuin gitu dan ternyata si siapa namanya? si istrinya mau mau ngebantuin nah disusun lah akhirnya mau ternyata di ini tuh ya liang itu liang apa? yang dibikin sama si Sugi pas hari keterakhir pas hari keterakhir dibikin dia pada bertanya-tanya kan itu gede banget berapa siapa? nah pas yang di pas si Erna panik itu dia ngomong apa ini buat ngubur kita bertiga gitu dan ternyata itu gue uburan langsal dan itu udah nih dilakuin ritual si Dela aja ditaruh situ hikat posisi hikat kanan tapi dia udah kuat-kuat dan disitu ada kepala sapi buat itu ternyata itu kepala kebo sapi kebo si kebo lu ketawa kepala kayong kecilan dong kecilan dong di satu ujung itu ada si Dela yang lagi jiwan sedo saya bahas itu sedo sama si bini sedo 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 sambil sambil ngucapin mantra dan di sampingnya itu ada si Sri Sri suruh tiduran dibilangin sama pak kasmi tasim 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 kenapa sih lo kamu tasim 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 gede nih sudah tiduran katanya terus sudah diam aja tadi itu disiram aman merah-merah ternyata ada darah kebunya liap terlalu sukanya umber disiram dong dari kaki sampai sampai muka dulu enak pisa mbaknya iyalah kamu diem aja bilang terus katanya juga Sri kamu udah kasar aja iya katanya seru-seru kamu harus lihat kalau misalnya di sini siang, di sana tuh malem kebalikannya dia ngelirin aja pas mimpi kan siang iya mimpi itu karena dia tidurnya malem jadi suruh siang iya dan pas ininya siang, suruh malem nah iya pas lagi dikasih ini iya, sukma suk? apa yang nama? iya sukma yaudah sih sukma ya gue malem-malem gue pernah nangis di bojokan liang ya lu bingung gak sih mau ngapain ya bener-bener udah rumputnya tinggi-tinggi banget malem-malem kenapa gak gue samurai celupin yang gede gitu ya yang tanjang gitu biar di tebak semua bukes banget segini bulu begini gila kecil banget tapi kan kecil-kecil nyampe rawit iya setelah disiram dia langsung ke dunia suruh man itu terus dia jalan lah cari tuh bubuk dia inget-inget lagi jalan setelah awal-awal iya man pas nyampe bubuk pas udah dila 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 bang bang aku disini mbak dia kayak nyawa rasanya mau mati mbak disini mbak udah gak kuat mbak jadi dobrak 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 kitor tambah lagu dibuka Tech bener tadi mana sabllo abis itu udah nih masuk ada sabdonya jalan sak korke bayuang beranteng akhirnya sabdonya agak jatuh ya langsung bahwa kuncinya didiam bahwa kuncinya didiam bahwa kuncinya ngomong gitu diambil sama si istri dikunci-kunci diambil berantem berantem diambil tuh dibuka diselametin si delanya padahal gue takut ya gue kira nanti dia jadi sengaturi ternyata emang dela beneran tuh padahal si sabdonya dong jangan-jangan gitu kan dia ngebelah walaupun itu takut banget ya takutnya juga bubuk bawang iya pasti takutnya malah dia kena kan terakhir tuh emang dela ini disana nyameting sri dia diselametin diselametin tuh si dela habis itu pas serinya mau hampir dibunuh sama pas sabdo ya iya diselametin sama dia di dilempar itu rambu itu ya remeng-remeng apa sih udah habis itu udah diselamat tapi ada apa sih ya tapi itu udah selesai langsung dibawa lagi kan sebelum itu di dunia di dunia nyatanya si dela kerasukan si sengaturi keumuak tuh kasonya di itulah udah hampir ini si tasimnya juga sengaturi nya tuh kayak marah gitu karena delanya udah lolosin si sengaturi sama si sengaturi udah 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 diselametin eh tuh si sengaturnya itu marah sama si sengaturan mana junju gitu-gitu eh dimatiin ternyata jadi parah buntung iya parahnya buntung dipegang begini si punya terus waktu dela udah keluar itu tuh disusul dulu gak sih sama sengaturi nya tuh waktu pas pengen masuk iya pas udah dikuburnya udah dimau udah masuk ke ininya tuh kuburan gitu gak tau ya itu kotak apa pengen bentuknya kayak kuburan yang luas gue tekan kotak ritualnya itulah gitu diserang dua kali sama waktu udah selesai akhirnya dia masuk terus pulang wah wah pas pulang tuh pas pulang pas pulang pas pulang pas pulang si suginya itu ngajak ngomong banget terima duit itu ya gitu awalnya kan dikasih duit kayak terima kasih udah bantu keluarga oh iya ingin duit untuk kamu iya tapi si istrinya gak mau gitu si istrinya nanya tuh awalnya mba apa bener ini eh gimana nih apa mba yang mengulai ini semua terus kata mba nya ada petaka ada ini apa namanya pokoknya dia ada pepatah yang bilang wah dia ngomong gitu-gitu lah kayak gak mau kasih tau lah iya intinya terus abis itu udah kan pulang pulang liat sendiri nih ih seru banget sih yang ngomong pilih emang terus abis itu dia pulang terus itu tuh ditanya sama si sugi gak ngerima duitnya ya gitu-gitu ternyata suginya itu katanya udah alumis itu udah bilang itu udah alumis itu kayak kalo kalo ngerima kayak saya gitu lah kita nanya-nanya nih nge saya emang dia kenapa ya gitu lah abis itu udah ya tamat ya tuh pas supir tuh kayak lu bingung juga coba sebenernya tuh supir ngapain supir dongnya ngater-ngater udah di kuburan jadi tuh kita tuh kayak masih gantung gitu tuh endingnya gantung sih guys kayaknya ada lanjutan lagi dan ternyata memang ada lanjutan lagi tun di yang gue liat ya masih banyak ya latihnya tuh nah masih ada abis ini kan seudino tuh yang pertama ya nah seudino itu ternyata itu jenis santet jenis santet yang ada di jawa dan seudino ini adalah jenis santet yang mana buat bales dendam di keluarga makanya itu si Sabdo itu dendam karena keluarganya mati semua karena si Bah Karso dibalik ceritanya ya guys itu kayak gitu itu dia itu dendam ke si Bah Karso buat nge-matin juga Pak Karso kan disantet pake sengaturi itu tapi lewat dilang gitu dan ternyata itu tuh jenis santet yang buat ngancurin keluarga dengan tujuan kekayaan kekal kekalan biar abadi biar hidupnya tuh kayak makmur banget terus abis itu si Ugino ini termasuk jenis santet yang serem gak? hati-hati tapi lu percaya gak sih ada jenis santet? percaya sih percaya ya ternyata emang ini juga kesan nyata kan? dan ternyata itu ada lanjutan lagi dari jenis-jenis jenis-jenis santet buuuu buset susunan jenis santet serem banget jadi menurut tuh rating 2 film ini berapa nih? kalau tujuan kalau gua 89 gue suka tapi nanggungnya di endingnya itulah karena emang ada lanjutan itu masih ngedantung banget kita waktu udah selesai masih kita omongin emang ini ada lanjutnya gak sih? tapi kan udah keluar kayak produsernya nama-nama tapi kita tungguin ternyata betul-betul doang ini enak gandung banget sih sayangnya jadi kita kayak belum terjawab gitu siapa yang salah? siapa yang benar? gitu itu deh kritik deh kritik buat film ini apa menurut lu? kritik menurut gua itu tuh ini ya? kayak kritik sarang ya? ya kritik menurut lu apa? kalau gua sih ini ya untuk pemilihan aktornya sih lebih di eh pemainnya lebih diingin lagi dicocokin lagi kayak Mika Tamba yang gua bilang dari awal gua kurang keujukan ini ya dia masih kayak lebih ke barat-baratan filmnya eh filmnya wajahnya kayaknya harus lebih di disaring lagi wajahnya buat pemainnya biar cocok banget kalau dari gua itu doang son yang tadi itu gua ngeganjel banget son, udah pokoknya son ah kagetan banget guys namun banget kritiknya jangan nabung nabung udah itu udah untuk sarannya itu aktornya aktornya lagi iya betul ya? pemainnya lebih diingin lagi gitu kalau emang di desa pinggung di desa yang ngomong deso kayak wapun kenapa ya? di apa namanya dia menggunakan bahasanya ga terlalu yang bedok-bedok banget guys karena si betawi gak mudah hmm sarannya dia bisa bedokin lagi guys tapi ada transcriptnya iya transcriptnya itu kan ada transcript inggris iya karena juga sasarannya kan internasional untuk belakang tapi bebat banget sih keren banget sumpah filmnya keren banget keren banget keren banget keren banget tapi mikirnya berganda-ganda kali lipat iya ya ya sudah oke guys mungkin itu wajah dan kita ya eh tolong kasih reklam lagi film yang lainnya ayo guys ini yang lagi di review ini ini yang cuma sekedar pendapat dari kita kita ya selanjutnya jangan lupa jangan lupa saran-saran eh eh enggak udah iya jangan lupa kasih kita rekomendasi film lainnya guys nah jangan lupa jangan lupa like share and comment subscribe dadah see you bye bye